Pemirsa puncak perayaan hari ulang tahun GTV ke-22 digelar sangat meriah di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Momen spesial perayaan ini semakin meriah dengan penampilan puluhan artis ternama Indonesia. Bertajuk Amazing Javanica 22, stasiun televisi nasional yang berkelas kesayangan seluruh keluarga Indonesia, GTV, menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-22 di studio RCTI+, MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Disaksikan langsung Presiden Direktur GTV Valencia Tano Sudibio dan Bisnis Development Direktur MNC Vision dan K-Vision Kevin Sanjaya Sukamulyo. Peringatan ulang tahun stasiun TV di bawah naungan MNC Group ini menampilkan tata panggung serta konser yang luar biasa dengan konsep Javanica, yakni perpaduan budaya Jawa dan juga Sunda. Perayaan ini sekaligus menjadi komitmen GTV untuk selalu memberikan tontonan yang berkualitas, menghibur, sekaligus menginspirasi. Kita adalah satu keluarga besar yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di usia yang ke-22 ini, mari kita jadikan semangat Javanica sebagai momentum untuk terus berinovasi dan berkarya, menghasilkan program-program berkualitas yang menghibur dan mencerdaskan bangsa. Penampilan dari berbagai musisi dan artis papan atas Indonesia menambah kemeriahan malam puncak hari ulang tahun GTV. Aku baru pertama kali ikut Hood GTV, kumpul bareng artis-artis lainnya, ada banyak deh pokoknya mah. Semoga makin sukses, jaya terus dan makin the best. Untuk GTV semoga semakin sukses dan banyak penonton setia yang selalu nonton menghasilkan karya-karya yang bagus dan menarik. Sukses! Di usianya yang ke-22 tahun, stasiun televisi nasional yang berkelas dan layak ditonton bagi seluruh keluarga Indonesia, GTV akan terus berkarya dengan menyajikan program hiburan dan informasi berkualitas sekaligus mengedukasi para pemirsa setianya. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Jakasamsa, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!